Selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat ya kalian semua dan siang ini aku bakal sharing-sharing dan ngasih materi tentang tadi judul materi ataupun kelas hari ini yaitu discovering your purpose, knowing yourself, and finding your dream job gitu ya dan semoga yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian semua supaya bisa bekerja di dream jobnya kalian gitu ya. Nah mungkin aku bisa share screen ya disini, sudah terlihat belum? Wah disini jarak apa-apa? Sudah kak. Oke, ini dia aku juga tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Dara, aku adalah seorang co-founder menjadi manusia dan juga mentor di Women Who Works gitu ya. Mungkin memang nama panjang aku itu Levina pun nama Dewi tapi biasa dipanggil Vini, jadi jangan bingung kalau misalnya tadi panggil Levine, Vini segala macam, tapi memang aku panggil Levine, aku bisa bilang diri aku itu adalah seorang manusia yang sedang berproses nih, kayak biasa menjadi manusia bikin atau menjadi manusia sampaikan gitu. Karena memang in order to menjadi manusia, dalam kita menjadi manusia itu sebuah proses tanpa henti sampai akhirnya kita mati gitu. Jadi aku pun juga masih berproses dan kalau misalnya kalian buat yang belum tahu menjadi manusia bisa langsung follow di Instagram ataupun Youtube dan segala macam kita ada di banyak kanal. Di Instagram itu bisa di add menjadimanusia.id atau bisa reach aku langsung kalau misalnya nanti mau ada tanya-tanya bisa di add Levina AP gitu langsung ke aku. Nah untuk mulai langsung aja sebenarnya, tadi memang kalau aku introduce myself itu dengan seorang co-founder menjadi manusia, tapi sebenarnya aku nggak ujuk-ujuk langsung menjadi co-founder gitu dari menjadi manusia. Aku melalui berbagai macam hal dulu nih dalam hidup setelah lulus aku kuliah sampai akhirnya juga bisa menjadi dan membuat menjadi manusia ini. Ketika dulu aku kuliah gitu ya, aku look back lagi ke jaman aku kuliah dulu, aku juga sebenarnya adalah mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu ya kalau bisa dibilang, aku itu dulu masih yang go with the flow, aku kuliah yaudah biasa aja, namanya tujuan hidup ataupun mimpi ke depannya itu aku masih belum mikirin, aku yaudah tiap hari itu belajar aja-belajar aja dan yaudah akhirnya aku ada di titik di mana aku harus mikirin kemana aku ke depannya harus berjalan gitu. Yaitu di momen ketika aku lulus. Ya pertanyaannya mungkin nanti teman-teman di sini atau yang masih mahasiswa mungkin ini juga bertanya sama diri sendiri, mau kemana sih setelah kalian lulus gitu. Ini pun menjadi satu hal yang aku pikirin ketika aku mau lulus dulu ya ketika aku kuliah. Nah ketika aku lulus memang aku sengaja mempercepat waktu kuliah aku yang biasanya 4 tahun aku menjadi 3,5 tahun karena aku sendiri tuh pengen liburan dulu lah ya, kayak rehat dari belajar-belajar dulu. Ternyata ketika aku mutusin untuk liburan dulu dan akhirnya mencari kerja, ternyata mencari kerja itu gak semudah itu loh teman-teman. Perlu banyak waktu, perlu banyak experience, bukan experience ya, kita perlu nyebar atau apply ke banyak hal, ke banyak pekerjaan. Dan ketika kalian lihat di situs job openings gitu ya, itu pasti banyak banget title-title yang gak common gitu di kalian. Banyak banget juga posisi-posisi yang unik-unik atau membutuhkan skill yang gimana gitu ya, mungkin dari kita sendiri belum ada. Makanya ketika itu, aku walaupun aku sendiri udah tahu ya apa yang aku suka, aku kebetulan berkuliah di jurusan sastra, tapi aku memang sebenarnya passionate di dunia desain, jadi aku sering banget aktif di organisasi kampus dan bekerja ataupun ya melakukan desain ya di situ, waktu itu aku sempat di radio kampus juga, dan dari situ aku tuh mikir, oh aku kayaknya suka di bidang kreatif gitu ketika aku lulus. Dan aku pastinya pengen mencari pekerjaan sesuai sama yang aku suka gitu kan. Aku pengen banget cari yang ada di dunia desainnya gitu misal, ataupun komunikasi, ataupun apa gitu. Pokoknya aku coba tuh apply-apply ke bagian-bagian itu. Tapi ternyata tidak semudah itu nih teman-teman ketika memang kita mau cari kerja. Ketika aku apply ke berbagai macam tempat itu, ternyata aku gak langsung diterima. Aku gak langsung dipanggil untuk interview. Dan akhirnya aku pun menganggur 6 bulan dulu. Nah untuk waktu 6 bulan itu menurut aku adalah waktu yang cukup lama, karena ya aku sadar ketika aku lulus kuliah, aku tuh harus berdiri di kaki aku sendiri. Aku harus belajar untuk menghidupi diri aku sendiri gitu kan. Aku mulai gelisah tuh 6 bulan, gak tau kerja dimana, gak dapet-dapet nih apply-apply segala macam, dan akhirnya aku lower, bukan lower myself ya, kayak membuka diri aku ke opportunity lain. Jadi aku mencoba untuk apply-apply ke hal-hal yang mungkin aku sendiri tuh bisa lakuin gitu. Yang general lah ya. Jadi aku coba apply-apply ke banyak hal. Dan waktu sekitar, aku tuh lulus masih, aku tuh lulus sepertinya 4 tahun yang lalu, tahun 2017 lah ya aku lulusnya. Pokoknya di akhir tahun 2018nya, akhirnya aku diterima di salah satu pekerjaan, yang memang sebenarnya bukanlah pilihan utama aku. Dan bidangnya itu berbeda banget dari apa yang aku pelajari ketika sedang kuliah dulu. Dan aku mencoba untuk membuka diri aku, karena aku rasa, ini ada, aku lumayan ke disek, sorry. ketika aku sudah mulai mendapatkan pekerjaan tersebut ya, ketika aku juga udah diterima di pekerjaan tersebut, aku mulai membuka diri, dan akhirnya oke, aku bersyukur aja akhirnya aku diterima pekerjaan, dan aku tahu bahwa tiap perjalanan pasti punya learning saya gitu, pasti aku pengen belajar. Namanya juga masih pekerjaan pertama, aku juga pengen lah belajar gimana sih hidupnya, rasanya bekerja di sebuah korporat dan segala macam, jadi aku jalanin aja gitu. Nah dari situ aku mencoba menjalani pekerjaan tersebut, sampai akhirnya 8 bulan aku ada di sana, aku tuh merasa gelisah nih. Gelisahnya tuh apa sih? Sebenarnya aku merasa, aku merasa aku tuh bisa, can do more gitu loh di bidang itu. aku tuh bisa mengerjakan hal yang lebih daripada posisi yang ada saat itu. Dan karena kemarin itu adalah, aku bekerja di satu korporat yang lumayan strik gitu ya, struktur organisasinya, struktur jenjang karir dan segala macam, aku gak bisa seluas itu untuk ngomong dong. Kayak aku demand apa, aku mau apa dan segala macam, itu gak bisa. Jadi karena kegelisahan itu, aku mulai itu questioning. Di diri aku ya, aku tuh mengerjakan hal-hal yang mungkin aku gak suka. Aku gak terlalu suka lah kalau bisa-bisa dibilang. Dan ketika itu aku rasanya tuh kayak mengerjakan yang kayak, kalau misalnya kalian sering denger term same shit different day, itu tuh udah seperti itu. Dan aku gak suka dengan hal yang seperti itu. Pokoknya aku gelisah-gelisah, sampai akhirnya aku tanya ke diri sendiri. Kok ngapain sih sebenarnya dalam hidup gitu? Di pekerjaan ini pun aku gak bisa ngeliat ke depannya tuh aku jadi apa gitu. Ya udah aku tanya ke diri aku, aku tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Aku tuh mau jadi diri yang seperti apa, mau mengerjakan hal apa gitu ya. Jadi akhirnya aku banyak questioning-questioning. Dan sebenarnya aku jadi mikir bahwa, sepertinya di dalam dunia ini, ketika manusia dilahirkan di dunia, itu pasti memiliki tujuan. Pasti manusia itu dilahirkan di tujuannya masing-masing. Nah dari sini aku tuh juga mikir, apa yang pengen aku tuju sebenarnya? Apa sih yang pengen, yang aku sukain gitu lah ya. Karena aku pikir kalau misalnya dunia pekerjaan, itu tuh menghabiskan sekitar 60% dari hidup kita gitu. Pasti kita harus passionate, pasti kita harus seneng juga melakukannya. Karena it's your life gitu. Gimana caranya kita tuh bangun, tidur, tetap happy, ngerjain apa yang kita lakukan. Itu adalah pemikiran aku waktu itu ya. Pokoknya aku pengen satisfied, aku pengen fulfilled, aku pengen complete, pokoknya aku pengen merasakan hal tersebut. Kemudian aku mikir-mikir lagi. Waktu awal aku lulus, aku tuh sebenarnya suka banget di dunia kreatif. Nah kenapa nggak aku mencoba lagi? Walaupun waktu itu gagal ya, walaupun waktu itu nggak ada yang nerima aku maksudnya. Dan aku coba kembali ke ranah tersebut, dan aku coba untuk apply-apply di ranah tersebut. Di tengah-tengah aku sedang questioning myself gitu ya, questioning akan hidup, aku tuh rasanya lagi quarter life crisis tuh. Waktu itu, kemana tujuan hidup, kemana aku tuh gimana, dan segala macem. Aku juga pernah di fase itu kok teman-teman. Dan akhirnya aku ketemu sama dua partner aku di Menjadi Manusia, Adam dan Raka gitu. Yang lagi pengen bikin satu platform yang bisa sharing perspective akan cerita-cerita hidup orang lain gitu kan. Nah karena emang misinya sama-sama aku, yang aku mau, dan aku passionate juga untuk bikin tersebut. Dan aku jadinya bertiga sama Adam dan Raka membuat Menjadi Manusia gitu kan. On the other side, di waktu yang sama, aku tuh juga sebenarnya lagi apply-apply ke kerjaan agency waktu itu. Agency, creative agency lah ya. Karena aku masih penasaran nih, aku tuh pengen di dunia kreatif, aku pengen coba bekerja di sana gitu. Akhirnya aku pun juga diterima, eh di Menjadi Manusia, di satu agency itu. Jadi kalau dulu tuh Menjadi Manusia memang untuk kita ini masih passion project, dan aku juga masih mengerjakan kerjaan nine-to-five aku lah ya, kalau bisa-bisa dibilang, kayak kerjaan pokok akulah disitu. Nah akhirnya I got the chance to finally bekerja di bidang yang memang aku suka gitu. Itu melalui proses yang panjang sampai akhirnya aku memberanikan diri juga ya, untuk ada di tanah tersebut. Nah kesempatan ini tuh baru aku bisa dapetin ketika aku nyasar dulu. Aku nyasar ke bidang yang memang gak aku sukain sampai akhirnya aku tuh aku tahu apa yang aku suka. Aku harus balik kemana gitu kan. Akhirnya aku jalanin, 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 sambil paralel juga menjadi manusia, lagi kita bangun, lagi kita garap lah ya. Nah sampai di tengah-tengah perjalanan, gak di tengah-tengah sih, pokoknya ketika aku berjalan paralel itu, menjadi manusia ternyata membutuhkan perhatian yang lebih. Ternyata menjadi manusia itu, harus aku develop dengan full time gitu ya, karena membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian ini, hidup itu memang penuh dengan pilihan, di mana kegiatan yang dua-duanya waktu itu aku sedang lakukan, itu dua-duanya aku suka. Satu positif dan satu memberikan impact kepada orang lain gitu. Iya lah. Dari situ, dari situ sebenarnya aku juga lagi bertanya-tanya lagi kepada diri aku nih sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat aku senang juga gitu ya, pokoknya aku juga lagi jadi mempertanyakan lagi kepada diri aku sendiri, maunya di mana? Maunya di ranah kreatif ini atau di menjadi manusia? Pokoknya yang namanya menjadi manusia ini adalah passion project yang aku bikin bertiga sama raka sama adem, masa iya aku tinggalin itu juga gak mungkin. Di pekerjaan yang satunya, di agency, di kreatif agency. Di situ aku akhirnya berkesempatan untuk di bidang itu, ya masa aku tinggalin. Jadi aku ada di dilema itu juga gitu ya, di pas ini. Sampai akhirnya aku juga mikir, kalau misalnya aku memilih menjadi manusia, aku itu seperti terjun bebas. Kenapa terjun bebas? Bedanya dengan kita ketika sedang menjadi pekerja di suatu pekerjaan gitu ya, kita tuh gak usah pusing, gajian pasti ada tanggal, yaudah gak usah mikirin gaji nanti juga akan turun di tanggalnya gitu ya. Terus kita juga semua benefit-benefit pekerjaan juga ada gitu. Tapi ketika, kalau misalnya aku menjadi manusia dan membangun itu semua, aku benar-benar harus punya bensin ataupun cadangan lah ya yang banyak, karena itu kayak aku harus berdiri di kaki aku sendiri. Aku yang generate money-nya, aku yang, ya namanya juga berbisnis ya, segala halnya itu diputusin sama diri sendiri. Dan bertiga lah ya, bertiga itu. It took me a lot of time untuk mikir-mikir, aduh ini adalah hal yang aku suka menjadi manusia, hal yang aku suka, tapi risknya tuh gede banget karena itu berbisnis. Dan sebenarnya di keluarga aku juga gak ada yang latar belakang bisnis. Jadi kita semua tuh di keluarga aku itu korporat. Jadi jujur itu adalah sebuah pengalaman yang unik juga di keluarga aku. Dan akhirnya setelah aku konsiderasi hal A, B, C, D, E, aku memilih menjadi manusia dan aku take a leap of faith lah ya namanya, kalau bisa dibilang di situ. Aku memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaan aku dengan segala benefit-nya, dengan segala keamanannya lah ya, secure di financial dan segala macam, dan aku membentuk menjadi manusia ini. Tapi kalau bayangin kalau misalnya aku gak milih menjadi manusia, aku mungkin gak ada di sini sekarang gitu. Aku mungkin gak memberikan cerita aku ke kalian-kalian, sharing-sharing gini. Dan itu adalah hal positif yang aku dapetin gitu. Nah makanya kalau misalnya bisa dibilang, ini adalah sebuah pilihan yang memang membutuhkan banyak resiko ya, yang ada banyak resikonya, tapi aku senang banget in doing it gitu. Nah mungkin ini kalau misalnya bisa dibilang adalah pekerjaan dan mbaan aku saat ini gitu ya, dimana aku juga bisa memberikan impact ke orang lain, dimana aku juga bisa membantu orang lain, dan aku sendiri juga bisa mengerjakan apa yang aku suka, tanpa burden gitu, tanpa rasanya tertekan dan segala macam. Makanya di sini mungkin teman-teman di sini juga semuanya pengen punya pekerjaan impian, pengen bekerja dengan meaningful gitu, maksudnya dari hati gitu rasanya, pasti pengen dong buat teman-teman yang lagi masih kuliah di saat ini, pasti nantinya juga pengen memilih atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kalian gitu. Mungkin orang, nah tapi dalam memilih pekerjaan impian itu, kalian tuh sebenarnya gak boleh yang ikut-ikutan apa yang keren aja. Misalnya lagi trend untuk kerja di Silicon Valley misalnya, atau di tech startup gitu. Kalian mikir kalau misalnya itu adalah, mungkin itu adalah pekerjaan impian gue gitu. Padahal sebenarnya, there are a lot of things, banyak hal yang harus kalian consider, atau kalian pikir-pikir, untuk menemukan your dream job sebenarnya. Jadi dari title pekerjaan pun, terus juga apa sih yang dilakukan, apa yang kalian bisa lakukan, dan segala macam gitu. Nah di sini, aku tuh punya mindset sebenarnya. Buat teman-teman, yang mindset pertama, sebelum kalian menemukan your dream job, yang pertamanya sebenarnya don't go with the flow. ini don't go with the flow, be the flow. Ini adalah satu kalimat yang aku waktu itu dapetin dari teman aku, karena aku sempat ngobrol-ngobrol sama dia, dan dia bilang kalau only that fish go with the flow. Terus aku pikir, benar juga ya gitu. Benar juga ya, jadi kalau misalnya aku tadi cerita ya di awal, mengenai cerita aku dalam menjalani karir aku, di awal pada saat aku sedang kuliah, itu aku benar-benar go with the flow. Aku nggak tahu tujuan aku ke depannya gimana, sampai akhirnya, oh ternyata there are things yang aku belum pakemin gitu dalam hidup, sampai akhirnya aku nggak tahu sebenarnya aku maunya apa. Dan aku end up di pekerjaan yang mungkin nggak sesuai sama bidang, ataupun interest yang aku suka. Nah makanya buat teman-teman di sini, juga aku pengen ingatkan yang pertama itu, don't go with the flow, be the flow. Kalau misalnya kalian pun masih mahasiswa ini, ya kalian nggak ada salahnya untuk mengetahui, sebenarnya kalian tuh mau. Seperti apa sih ke depannya, mumpung masih kuliah, mumpung masih belajar nih, sebelum lulus ya, kalian tuh bisa mulai coba mapping, sebenarnya mau dan sukanya tuh di pekerjaannya seperti apa. Nah yang kedua sebenarnya ini adalah hal yang paling wajib nih sebenarnya. Wajibnya tuh apa sih? Ini adalah core dari semuanya, bahwa kalian tuh harus tahu diri kalian. Ketika kalian memang masih mahasiswa, masih belajar dan segala macam, coba kalian mulai cari tahu diri kalian. Cari tahunya apa ya? Mungkin memang di sekolah ataupun di kuliah gitu ya, kita tahu pelajaran-pelajaran dan tahu nilai-nilainya. Dan kita jadi tahu dari situ, oh sebenarnya bisanya di bidang apa, bisanya di pelajaran yang mana. Tapi more than that, lebih dari itu sebenarnya kita juga harus mengetahui diri kita by skill, apa yang kita passionate about juga. Dan sebenarnya diri kita ini tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya? Karena dalam menemukan pekerjaan nantinya, itu tuh banyak banget matrix yang harus kalian juga pahami gitu ya. Nah dari sini, sedih nih mungkin aku pengen ajak kalian buat mengetahui diri kalian. Karena ini adalah kunciannya, mau kalian bekerja, mau kalian nanti misalnya mendapatkan pasangan hidup dan segala macam, memang mengenali diri sendiri itu adalah inti utamanya, maksudnya kunci utamanya dalam hidup. Nah sebenarnya gimana sih kalian untuk tahu diri kalian sendiri itu seperti apa? Nah ini, mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyain sama diri kalian. Ini yang pertama mungkin aku boleh bacakan ya. Yang pertama, apa sih yang mau kalian lakukan dalam kurun waktu yang lama? Ingatkan tadi aku bilang, kalau misalnya bekerja itu mengambil sekitar 60 persen dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya apa yang mau kita lakukan. Yang kedua, apa yang kalian butuhkan dalam hidup, itu mungkin bisa. Misalnya kalian butuhnya uang, kalian butuhnya kebahagiaan, kalian butuhnya pokoknya bisa dekat sama keluarga, itu boleh kalian pikir. Yang ketiga, apa yang membuat kalian senang dan puas? Nah ini juga bisa kalian pikirin. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian fulfilled? Apa sih yang membuat kalian satisfied? Mengerjakan apa sih? Kayak action apa sih yang kalian suka? Keempat, apa kelebihan dan kekurangan kalian? Nah ini juga mesti di list down. Yang kelima, apa kemampuan dirimu? Nah ini mungkin bisa dilihat kembali ke diri kita masing-masing, ke diri kalian masing-masing. Apa sih sebenarnya yang bisa kalian lakukan gitu? Skillnya apa sih? Dan yang keenam, apa penghargaan yang sudah kamu raih? Nah ini, kebanyakan orang juga mungkin susah ya untuk menilai diri sendiri. Maka dari itu, sebenarnya di slide ini, di sesi ini, aku pengen ngajak teman-teman yang di sini tadi mungkin Dara udah bilang juga untuk siapin notes ataupun HP di samping kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin aku bisa kasih waktu tiga menit. Memang sebenarnya pertanyaan ini itu bisa dijawab berhari-hari ya, dengan kontemplasi dan segala macam, tapi karena sekarang aku pengen tahu dulu nih, kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini itu jawabannya seperti apa. Mungkin Dara boleh bantu sekitar tiga menit aku kasih waktu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mulai dari nomor satu sampai nomor enam. Nanti beberapa orang akan aku tunjuk dan menyampaikan jawabannya ya. Supaya kita juga bisa tahu nih jawabannya. Gitu. Oke, teman-teman. Ini aku juga udah bantu nyalain timernya selama tiga menit. Ini, Kak Vini ini mau tahu dulu nih, kira-kira dari enam pertanyaan teman-teman itu bisa menemukan jawabannya itu seperti apa. Untuk kemudian nanti kita dapat lagi nih insight-insight dari Kak Vini baiknya itu seperti apa. Jadi, mungkin aku juga mute dulu biar teman-teman fokus jawabannya. Boleh dikumpulkan di notes hape atau di kertas. Disiapkan ya, karena nanti akan dipilih secara random nih oleh Kak Vini. Betul. Mungkin sambil nunggu tiga menit, aku mau tanya, Dara Ah, boleh enggak, Dara? Boleh dong, Kak. Oke. Dara, kalau misalnya ditanya pertanyaan nomor satu nih, apa sih yang mau kamu lakukan dalam kurun waktu yang lama nih? Kamu kan bilang, kamu tadi masih mahasiswa ya. Kamu kepikiran itu mau ngapain sih? Oke, ini mungkin pertanyaan nomor satu itu lebih ke plan jangka panjangnya ya, Kak? Betul. Aku sebenarnya kalau misalnya ditanya jangka pendek, udah keinget nih, kira-kira mau ngapain. Tapi kalau untuk jangka panjang atau dalam kurun waktu yang lama, mungkin ini emang aku butuh juga waktu untuk berpikir. Tapi kalau misalnya langsung jawab, aku mungkin mau jawab, pingin banget kerja di Kementerian Pariwisata. Mungkin itu. Oke, oke, oke. Berarti memang untuk dalam waktu yang lama itu, kalau misalnya di Kementerian Pariwisata, berarti berkibat dengan pariwisata ataupun budaya Indonesia gitu ya. Oke. Iya, iya, itu. Kemudian yang nomor dua, sambil nunggu kita. Oke, apa yang aku butuhkan dalam hidup? Sebenarnya ini lebih ke joy ya, kalau misalnya aku hidup itu bahagia nih, aku nggak banyak pikiran, kayaknya aku menyelesaikan semua task atau tugas-tugas itu juga lebih mudah deh, Kak. Kayaknya untuk prioritinya itu sih sama. Tadi udah disebut sebenarnya jawabannya sama Kak Fini, kebahagiaan sama keluarga, atau pokoknya quality time gitu-gitu sih sebenarnya aku. Iya, iya. Berarti memang finding your joy ya. Ya itu memang sih, biar ngelakuin hal yang kamu kerjain, itu juga lebih senang gitu ya. Kemudian nomor tiga, yang membuat kamu senang dan puas. Kayak apa nih? Ini sebenarnya untuk kesenangan dan kepuasan sendiri kan relatif ya, beda-beda. Kayaknya aku terangnya, karena hal sekecil apapun, senang nih salah satunya, jadi moderator bersama Kak Fini aja. Tapi emang kalau untuk puas, standar puas itu aku sebenarnya butuh nanya juga sih sama Kak Fini selaku orang yang lebih pro gitu ya, yang lebih paham. Sebenarnya kita itu harus cukup puas sama diri kita tuh saat semana sih, karena kan ada baiknya kita nggak boleh cepat berpuas ya, Kak. Kalau misalnya untuk puas juga itu sebenarnya levelnya juga macam-macam ya. Misalnya kamu masak, terus enak kepuas gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bekerja gitu, kalau misalnya di pengalaman aku ya, misalnya aku dulu tuh emang ketika aku bekerja di satu korporat tuh aku feel not satisfied, nggak fulfilled gitu. Karena aku nggak, aku nggak ngelakuin yang sebenarnya potensi aku bisa lakuin gitu. Ketika aku memang bisa, di menjadi manusia ya, ketika aku ternyata bisa membantu orang lain, melalui konten, melalui aku, apa yang aku bisa lakukan, itu rasanya kayak, emang nggak bisa, nggak bisa didefinisikan ya puas itu seperti apa, cuman tuh kamu bisa rasakan gitu. Kayak ketika misalnya pas aku bikin menjadi manusia, tapi ada DM yang bilang kayak, Kak, makasih karena konten Kakak, aku nggak jadi bunuh diri. Itu kayak, well, that kind of impact, ya, that kind of impact yang ternyata aku mungkin nggak bisa tahu sebelumnya, aku juga nggak planning seperti itu, tapi ternyata itu tuh give me perasaan sesuatu gitu, perasaan kayak, ah, iya, ternyata ini bisa, bisa satisfying dan juga fulfilling di hati aku gitu. As a human being ya, ketika bisa membantu seseorang, pastikan kita senang gitu. Nah itu, hanya kalau misalnya standar puas pun, bisa bermacam-macam di pekerjaan, misalnya kamu, di bidang marioisata, kamu puasnya apa, ketika misalnya, mengkonservasi apa gitu, itu juga bisa menjadi, satu kepuasan, dan itu cuma kamu sendiri, sebenarnya yang bisa ngerasakannya gitu. Jadi itu juga depend sama diri kita masing-masing. Gitu. Dan untuk bekerja kan kita juga pengen ya, ada rasa itu gitu, jadi kita nggak monoton hidupnya gitu, nggak cuma ngerjain itu-itu aja. Betul-betul. Menarik banget sih, Kak. Aku aja nih udah dapet jawaban ya, semoga teman-teman di sini yang masih menjawab keenam pertanyaan juga jadi dapet insight nih, bocoran dikit-dikit kira-kira. Dan kayaknya jawabannya harus yang, emang apa yang sepemikiran kita aja ya, Kak. Biasanya kalau misalnya, jawab secara buru-buru gitu, biasanya yang lebih murni gitu hasilnya. Iya. Ini sebenarnya, ini bisa kalian tulis gitu, mau malam, mau tidur gitu, kalian bisa tulis, atau pagi-pagi pas keingat, pas ada project atau apa, kalian coba reflect ke diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya itu yang bisa dilakukan untuk melihat ke diri kita sendiri, dan mengenali diri kita sendiri, cuman karena waktunya terbatas, jadi di sini aku pengen tahu, secara tiga menit, apa yang kalian langsung pop up in your mind gitu, jawaban-jawabannya. Kalau ini ada Niken, visual B. Niken. Halo, Niken, apakah? Halo, Kak. Oh ya, oke. Halo. Ada ya, Niken? Ada, Kak. Maaf ya, Kak, belum bisa on camp. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, mungkin, Niken, dijawab. Coba ya, kita sambil diskusi aja. Gak ada bener, gak ada salah. Oke, Kak. Ini pokoknya kamu, depends on you, ya. Oke. Aduh, deg-degan. Gak apa-apa, aduh. Kayak ujian. Gak kok. Masa, Kak, gimana, Ken? Pengen aja sih, kayak keliling, keliling Indo, atau keliling dunia gitu, bareng-bareng sekeluarga. Oke. Itu nomor satu ya. Berarti kamu suka traveling, dan kamu pengennya menghabiskan waktu untuk keliling-keliling dunia lah ya. Iya. Oke. Kalau yang nomor dua, apa yang membutuhkan dalam hidup? Mungkin sama kayak Kak Dara sih, Joy juga. Oke. Jadi, ya, Joy. Oke, kalau misalnya nomor tiga, apa yang membuat kamu senang dan puas? Udah, Kak, pikir itu? Kalau untuk saat ini sih, bisa fulfill the goal, goal harian gitu sih, Kak. Oke. Berarti kamu udah punya goal tiap hari gitu ya? Iya. Oke. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Pokoknya melakukan hal yang kamu lakukan hari itu dengan maksimal gitu ya, kalau bisa-bisa dibilang juga. Kalau kelebihan dan kekurangan kamu, kamu gimana nih? Aduh, gimana ya, Kak? Masih mencari yang paling tempat ya untuk dikatakan. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa yang kepikiran aja? Ini no judge. Gak aja sih. Apa ya? Aku belum nulis kayak yang ini. Oh, oke. Kalau nomor imaknya? Kemampuan diri. Iya. Mungkin bisa beradaptasi sih, Kak. Oke, gampang beradaptasi ya. Itu gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, itu menjadi satu kelebihan kamu juga ya. Gampang ada. Oh, iya. Kemudian yang nomor enam. Apa penghargaan yang sudah kamu lakukan? Penghargaannya bukan dalam bentuk ranking atau juara kan, Kak? Iya, gak apa-apa. Apapun. Kalau yang terakhir itu, kemarin bisa jadi tempat ngobrolnya teman buat ngomongin skripsi sih, Kak. Oke. Itu sebuah penghargaan itu. Ya, nanti kalau misalnya untuk di dunia pekerjaan mungkin lebih kepada pekerjaannya gitu kali ya. Maksudnya di bidang misalnya kepanitiaan atau apa gitu. Memang berarti kamu by personality bisa dibilang kalau kamu itu a good listener. Karena bisa menjadi tempat cerita teman kamu gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih, Niken, jawabannya. Untuk next-nya, mungkin aku bakal pilih satu lagi kali ya, Dara. Satu lagi, aku pengen cowok A. Di sini ada cowok-cowok. Boleh. Dari Erlangga Muhar Perdana. Halo Erlangga, apa bisa unmute? Udah aku ask to unmute. Oke. Boleh Erlangga, dijawab pertanyaan nomor satu. Apa sih yang mau kamu lakukan dalam kurun waktu yang lama? Mungkin kalau untuk kurun waktu yang lama itu pengen banget sih, Kak. Kerja di KAP Big Four gitu, Kak. Oke. Iya, mungkin itu. Untuk sekarang, untuk kurun waktu lama itu aja sih. Pengen banget. Oke. Di bidang apanya? Pengen jadi, insya Allah, senior auditor mungkin. Oke, amin. Oke, oke. Berarti senior auditornya. Kalau untuk nomor dua, apa yang kalian butuhkan dalam hidup? Mungkin kalau yang dibutuhkan, kayak tadi sih yang disebutin Kak Dara, mungkin bahagia, terus sama yang kedua itu, selalu punya orang-orang di sekitar yang selalu selalu support saya gitu loh, Kak. Support sistem. Support sistem. Iya, betul. Nah, menurut saya itu penting banget sih, Kak. Betul, betul. Kalau nomor tiga, apa yang membuat kalian senang dan puas? Apa yang membuat kamu senang dan puas? Mungkin kalau senang dan puas, kayak misalkan ada teman di kuliah, nanya tugas, terus aku bisa bantu jawab. Itu sih, Kak, paling jadi kayak senang aja bisa bantu orang gitu. Bantu orang dengan keahlian atau kemampuan yang kamu punya gitu ya. Iya. Kalau kelebihan sama kekurangan kamu? Kalau kelebihan itu mungkin good listener kali ya, Kak. Soalnya kadang kalau teman deket gitu pada suka cerita ke aku. Oke. Kekurangannya? Kalau kekurangannya mungkin kalau ada masalah, kadang gampang panik gitu loh, Kak. Oh, oke. Iya, 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 iya. Kayak kadang jadi buntu aja pikiran gitu. Karena panik itu ya. Iya. Panik ketek gitu, Kak. Panik kecil. Ya, kalau misalnya kemampuan kamu tadi, apakah kamu di bidang audit atau apa? Mungkin soal time management kali ya, Kak. Kayak misalkan kalau di perkuliahan, dikasih tugas itu, I don't know, nggak suka aja kalau ngerjainnya terlalu mepet deadline gitu. Mungkin itu kemampuan aku, aku bisa dibilang ya, Kak. Oke. Berarti kamu punya skill juga in time management ya. Kemudian penghargaan yang udah kamu raih? Penghargaan mungkin untuk saat ini bisa join di My Edu Self melalui studi independen di kampus merdeka kali ya, Kak. Karena kan nggak gampang masuknya juga. Jadi menurut aku ya, itu bisa disebut sebagai achievement buat diri aku sendiri, Kak. Iya, iya. Oke, keren banget ya. Benar-benar. Oke, terima kasih Erlangga. Terima kasih, Kak. Tadi kita berarti udah menemukan dua jawabannya dari Miken dan juga dari Erlangga. Nah, sebenarnya tadi kan kalian juga udah menjawab secara cepat gitu ya pertanyaan-pertanyaan ini. Walaupun sebenarnya ini bisa dikonsiderasikan dan dipikir-pikir secara matang. Maksudnya seiring berjalannya waktu gitu. Nah, dari sini sebenarnya aku pengen tanya juga. Ketika kalian udah tahu nih jawaban-jawaban ini, apakah kalian bisa langsung menemukan your dream job? Itu sebenarnya juga masih pertanyaan juga gitu. Ketika memang kita udah bercita-cita pengen di kerjaan tadi, misalnya jadi senior auditor dan segala macam. Tapi sebenarnya ada banyak hal juga yang harus kita punya atau kita ketahui gitu ya ketika kita mencari pekerjaan atau kita tahu di satu pekerjaan. Nah, challenge-nya emang gak semudah itu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang memang kalian didambahin. Nah, mungkin kalian bisa tadi dengan jawaban-jawaban kalian, kalian kan berarti udah tahu dong apa yang kalian suka, apa yang kalian pengen lakuin secara jangka panjang, mungkin berbagai macam pekerjaan. Itu bisa kalian list down dan coba untuk apply ke sana. Karena honestly, bisa jadi ketika kalian apply, kalian tuh gak semudah itu untuk diterima. Itu tuh, apa namanya, itulah hidup gitu ya. Gak semudah itu untuk diterima dan saingan kalian pun tuh banyak banget. Makanya kalian pun di sini juga harus mengetahui kemampuan diri kalian sendiri itu apa dan sebenarnya kekurangan dan kelebihan kamu tuh apa. Sehingga bisa menjadi bibit-bibit ataupun pekerja-pekerja yang juga menarik perhatian dari si tempat kerja itu kan. Nah, dari sini juga aku pengen kasih tau kalian, misalnya kalian udah tahu list-list pekerjaan yang kalian suka. Ketika kalian masuk dan diterima, itu pun juga ada berbagai macam faktor. Kalian juga memikirkan lingkungannya, kalian juga memikirkan gimana relationship kalian sama atasan pekerjaannya itu sebenarnya cocok gak sih sama skill kita ataupun yang kita inginkan. Karena memang berbagai macam jenis pekerjaan, berbagai macam tipe pekerjaan, itu pun juga memiliki behavior atau kebiasaan atau sifat-sifat yang juga berbeda. Nah, ketika kita mencoba mencari pekerjaan dari segala macam, aku punya satu mindset yang juga, bukan mindsetnya, satu rule lah yang kalian juga harus pegang, tetap keep your hopes up but your expectations low. Kenapa sih aku bisa bilang kayak gini? Karena memang hope itu adalah satu yang memotivasi kita ya untuk bisa menuju ke hal tersebut, ke hal yang kita mau, cuman kita juga harus keep our expectations low. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita mencari pekerjaan, saingan kita tuh banyak banget. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh menyarankan untuk tetap ada plan B dan itu menjadi satu ekspektasi. Apa ya? Untuk control our expectations sebenarnya. Contoh kasus ketika aku dulu waktu cari kerjaan yang tadi aku ceritakan, ketika aku memang sedang mencari pekerjaan yang aku inginkan, ternyata misalnya belum ada di mana dari pekerjaan tersebut gitu. Yaudah, berarti aku harus memiliki plan B, di mana aku tetap bisa mengerjakan hal yang aku suka. Misalnya, yaudah aku develop my skill dulu nih, supaya bisa menjadi pekerja atau kandidat yang kompeten di pekerjaan tersebut. Nah dari sini juga kita harus belajar untuk tetap grateful dengan apa yang kita miliki sekarang. Misalnya, aku kemarin juga memang sempat untuk nyasar dulu nih istilahnya ke pekerjaan yang di luar bidang aku gitu. Di luar banget lah dari interest aku. Tapi di situ aku bersyukur, aku belajar gimana caranya untuk well organized, gimana caranya untuk berkomunikasi sama kolega gitu. Dan aku juga tahu sistem-sistem bekerja itu seperti apa. Pasti ada learning di berbagai macam pekerja ataupun kesempatan yang kalian miliki gitu. Nah dari sini, kalian juga bisa mengontrol emosi kalian, jadinya nggak kecewa banget, jadinya nggak sedih banget ketika memang nggak mendapatkan apa yang kalian tidak inginkan. Jadi, keep it balance lah ya. Kalau misalnya aku bisa bilang, tetap aim for high, I'm high gitu. Tetap aim for apa yang kalian memang pengenin dari dulu, cuman tetap aja kalian harus punya plan B atau expectations low. Keep your expectations low. Jadi, kita nggak terlalu sedih dan kita bisa bangkit kembali untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu kan. Apa yang kita pengenin gitu. Jadi, kita nggak putus asa gitu. Learn to control your emotions. Dan, ini. Tadi mungkin aku menuliskan apa yang kamu suka lakukan gitu ya. Dan what you're passionate about. Sebenarnya apa sih, kenapa sih harus, itu yang aku tanyakan. Karena menurut aku passion dan interest itu akan menjadi motivasi kalian dalam melakukan sesuatu. Mungkin banyak kayak di luar sana orang yang bilang, udah nggak usah ikutin passion gitu segala macam, udah nggak usah kerja sesuatu passion gitu. Padahal kalau misalnya menurut aku, when you're passionate about something, kamu tuh bakal jadi curious gitu. Kalian tuh akan cari tahu terus tentang hal tersebut. Coba bayangin kalau misalnya memang kalian ada di ranah atau pekerjaan yang memang udah kalian suka gitu. Nah, dari situ, kalian passionate untuk mengerjakannya tiap hari, kalian juga suka untuk menggeluti di bidang tersebut, pasti jadinya kalian bisa memotivasi diri kalian untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Nah, jadinya kalian lebih menikmati untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Dan hasilnya mungkin bisa 150 persen gitu dari ekspektasi atasan kalian atau dari ekspektasi pekerjaan itu. Makanya aku, kalau dari aku, aku tuh selalu suka ketika aku mengerjakan sesuatu dalam passionate about, yang aku bisa lakukan, yang aku bisa berkontribusi dengan baik, yang aku juga suka di bidang tersebut, jadinya yang aku bikin itu pasti juga memberikan dampak ke diri aku sendiri. Diri aku puas, aku senang, aku bisa membantu orang lain, segala macam itu berjalan saling beruntutan gitu ya. Ketika kita suka sesuatu, kita menjalankannya dengan passionate, pasti kita senang, pasti kita lebih happy, jalaninnya, ya itu, that cycle gitu. Nah dari situ, setelah kita mengetahui kemampuan diri kita, kita juga tahu apa yang kita suka, kita tuh sebenarnya juga butuh untuk melihat dunianya juga gitu ya. Banyak mungkin kita, kita memang, ini membutuhkan self-exploration, di mana kita harus mengetahui apa yang kita suka, apa yang kita mampu untuk lakukan, tapi sebagai makhluk sosial, dan kita juga di sini, in terms of mencari pekerjaan, kita juga harus melihat ke dunia luar gitu. Ke dunia luar tuh apaan aja sih ya, misalnya di luar sana, sedang ada demand apa sih? Contohnya misalnya, yang balik lagi ya, ke contoh yang aku, contohnya aku aja deh, contohnya pas aku cari kerja waktu itu, aku memang suka, aku memang tahu, aku suka di design, aku bisa di bidang itu, tapi ternyata demandnya belum sebesar itu. Misalnya, misalnya, atau mungkin kemampuan aku belum sehebat yang di luar sana. Makanya kita juga harus, manusia dan juga dunia ini tuh saling hidup dalam harmoni, jadi saling membutuhkan, saling berjalan gitu ya. Makanya, kita ini ada satu konsep di Jepang sih sebenarnya, yang namanya ikigai, kalau kalian tahu nih, nama konsep ikigai, aduh ini susah memang, ini adalah sebuah konsep hidup Jepang, gimana kita bisa balancing ourself gitu, diri kita, dan juga dunia luar gitu ya, kalau misalnya bisa dibilang. Kalau misalnya diartikan juga, ikigai itu sebenarnya, dari kata iki yang berarti hidup, dan gai itu berarti bernilai. Jadi kalian dengan balancing semua ini, bisa menjalani hidup dengan senang, dengan nikmat, dengan happy, dan ini semua bernilai gitu, meaningful buat kalian. Sebenarnya gimana sih kak, kok itu banyak banget bulet-buletnya? Jujur memang, kayak susah gitu ya, banyak banget circle-circlenya. Tapi sebenarnya dari tadi, pertanyaan-pertanyaan yang aku udah paparkan, itu udah bisa menjadi salah satu cara, kalian menemukan satu circle di sini. Misalnya, kalau kita lihat dari atas, ada hal-hal yang kamu sukain. Hal-hal yang kamu sukain ketika ketemu, sama apa hal-hal yang bisa kamu lakukan, itu menjadi sebuah passion seperti tadi. Pasti kalian juga passion. Terus ketika hal-hal yang kamu suka ketemu dengan, apa yang dunia atau luar sana lagi butuhkan, itu menjadi mission. Kemudian, hal-hal yang dunia butuhkan di luar sana, dan kalian bisa mendapatkan reward ataupun penghargaan dari situ, penghargaan bisa berarti uang juga ya, dan itu menjadi vocation atau keahlian. Dan kemudian yang terakhir, circle di mana, apa yang kamu bisa bertemu dengan, apa yang bisa kamu, apa yang bisa membayar kamu ataupun kalian bisa mendapatkan reward, itu menjadi profession, yaitu pekerjaan kalian. Ketika kalian bisa menyeimbangkan semuanya, passion, mission, vocation, dan juga profession itu, itu kita sampai di satu titik, namanya ikigai. Untuk menemukan ikigai ini sendiri, juga membutuhkan proses. Gak ada yang cuma mikir-mikir bisa ketemu. Untuk aku sendiri, mungkin di awal aku gak planning to find my ikigai, tapi aku menjalani hal-hal yang apa yang aku suka, hal-hal yang aku bisa, sampai akhirnya, oh ternyata, I found my ikigai. gitu ceritanya. Mungkin kalau misalnya bisa aku ceritakan sedikit, menjadi manusia, is my current ikigai. Jadi, ketika aku memang, menemukan apa yang aku suka, aku suka desain, aku suka membantu orang lain, aku suka mendengar orang lain, aku bisa membantu orang lain, melalui konten, kemudian aku itu bisa, dan bisa didesain itu, dan makanya aku passionate. Aku suka desain, desain, dan aku bisa melakukannya, jadi itu passionate. Kemudian, di circle yang kedua, di Menjadi Manusia pun, aku can be paid, gitu, di situ, untuk melakukan apa yang aku suka. Jadi, profession aku itu align dengan apa yang aku suka. kemudian juga ternyata di luar sana, orang-orang itu membutuhkan platform Menjadi Manusia ini, karena banyak banget orang itu yang membutuhkan sebuah tempat untuk bercerita, untuk sharing-sharing cerita, dan menemukan perspektif baru, gitu, akan di hidup ini. Makanya, semua circle ini sebenarnya saling bertemu, gitu ya, dan I find myself, ikigai, itu tuh di Menjadi Manusia. Dan buat teman-teman di sini, juga mungkin bisa banget menemukan ikigai kalian, melalui berbagai macam experience, ataupun pengalaman, sampai akhirnya kalian tahu nih sebenarnya, yang kalian suka itu apa sih, yang kalian pengen dapetin dalam hidup itu apa sih, yang pengen, yang bisa bikin kalian proud itu apa sih, yang selalu membuat motor, ataupun memotivasi kalian tiap hari itu apa sih. Karena sebenarnya kunci dari, kenapa kita harus menemukan our ikigai ini, karena kita bisa membuat sebuah meaningful life. Kita bisa making a meaningful life, making meaningful money, atau making money meaningfully, ya itu juga bisa. Jadi kita bisa bekerja, dan sesuai dengan hati kita, hati kita senang, jadi kita juga mendapatkan imbalan yang lebih lagi, gitu. Dan dari situ, ketika kita menemukan ikigai, itu tadi ya, tiap pagi kita tuh rasanya gak akan tuh ada burden, dan kayak, aduh, senen, itu tuh kayak gak ada, walaupun senen pasti tetap aja kita bisa lakuin, Karena apa yang kita lakukan, itu kita sukain. Terus, atau kita gak ada lagi pikiran, same shit, different day, karena kita selalu bisa memberikan yang lebih, kita selalu punya curiosity. jadi ketika kita found my ikigai, atau ketika kalian masih menemukan beberapa circle aja ya, harusnya itu juga menjadi motivasi kalian, gitu, untuk melakukan hal berikutnya, gitu. And currently, I live my dream job sekarang, dengan memiliki, menjadi manusia, gitu, bisa, bisa buat konten, bisa ngobrol sama kalian juga, sharing-sharing, dan segala macam, dan sebenarnya, apa sih yang bisa didapatkan, itu sebenarnya kita rasain, gitu, kalian bisa ngerasain, that kind of fulfillment, that satisfying, itu dari hati kita, gitu, ketika melakukannya, gitu. Nah, tapi, pertanyaan nih, kalau misalnya kita udah find my, find our ikigai, apakah kita tuh jadi orang yang, gak, gak pernah capek nih, misalnya, gak pernah demotivasi, gitu. Oh, gak seperti itu, namanya juga kita manusia, gitu. Pasti kita tuh pernah melalui, yang namanya, aduh capek banget nih, aduh demot banget nih. Jadi, ketika aku membuat menjadi manusia pun, ada momen-momen seperti ini. Ada momen-momen, dimana aku kesel, gitu, misal, dua partner aku, bangunnya siang mulu, dan aku kesel, gitu. Tapi, karena kita punya mission, dan passion yang sama, kita jadinya pengen keluar, dan memberikan solusi dari itu, gitu. Misalnya, aku juga demot nih, aduh, lagi banyak banget kerjaan, gak mood, gitu. Ada satu hal yang, di hati kesil aku itu mendorong, buat kayak, ayo, ini company yang dibuat, Ayo, ayo bangun. Jadi, istilahnya kita jadi tahu, dan termotivasi lagi, dari diri kita sendiri, bukan karena ajakan orang lain, gitu. Karena, apa yang kita lakukan, itu berasal dari kita sendiri, gitu. kan kita jadi memiliki kontrol akan diri kita, gitu. Ketika kita memang udah tahu apa yang kita suka. Nah, ketika, kita merasa capek, ataupun demotivasi, aku punya satu mindset, yang mungkin bisa juga, di, pegang sama teman-teman, karena ini yang aku pegang, dari waktu aku kecil, bahwa, we can't rely on someone else, gitu. Kita tuh gak bisa, berpegangan sama orang lain, kita gak bisa bergantung sama orang lain. Jadi, misalnya ketika kita capek, ketika kita demot, ayo, ini hidup gue, kita yang bikin senang, kita yang bikin, kita sendiri happy, kita yang bikin sendiri reward ke kita, ayo kita bangun lagi, gitu. Dan, satu mindset ini, kenapa aku keluar, aku pikir ini, karena, kita gak bisa rely on other people, walaupun kita masih punya orang tua, kita masih punya, ya, keluarga besar yang mungkin, bisa membantu kita, cuman, at the end of the day, kita cuma punya diri kita sendiri, gitu. Orang lain itu mungkin ninggalin kita, mungkin mengecewakan kita, mungkin, mungkin juga, gak sesuai sama ekspektasi kita, gitu. makanya, lewat mindset ini, aku juga belajar, juga lebih independen, dan mengontrol emosi aku, mengontrol, cara berpikir aku juga, jadi, ketika ada hambatan-hambatan pun, aku bisa menjadi, aku bisa make decision myself juga, tanpa, kalau misalnya memang decision-nya adalah, bareng untuk tim, pasti juga, juga bareng-bareng sama tim yang lain, tapi dari sini, kita jadi bisa mengontrol diri kita, lebih lagi, karena kita merasa, kita jadi mempunyai tanggung jawab, gitu, untuk melakukannya, melakukan apa yang kita sedang kerjakan tersebut. Nah, lalu, ini adalah, apa ya, reminder buat kalian juga, bahwa menemukan pekerjaan impian itu, sebenarnya, butuh proses. walaupun memang mungkin banyak nih, orang yang udah langsung tahu, oh pengen dikerja di Silicon Valley, contohnya Silicon Valley, gitu, tapi, di dalamnya apakah itu memang benar-benar sesuai sama impian kamu, banyak juga case di mana orang, ketika udah tahu nih, udah dapetin posisinya, ternyata gak sesuai sama apa-apanya, gitu. Jadi, memang, ketika, eh, pengen menemukan pekerjaan impian, kalian juga harus lihat lagi, ke diri kita sendiri, apa yang kalian suka, apa yang kalian butuhkan, dan, gimana kalian di dunia pekerjaan tersebut, beneficial, atau hanya, merugikan diri sendiri, itu juga, based on penilaian kalian masing-masing, dan, emang dibutuhkan banyak main lah, ya istilahnya, atau banyak mencoba, banyak experience, ataupun pengalaman, sehingga kalian tahu, kalian pengen di treat seperti apa, kalian pengen di lingkungannya seperti apa, kalian pengen bekerja di, pekerjaan seperti apa, lebih lagi. Dan, itu memang membutuhkan waktu, gak harus, kalian, dari lulus langsung kemu, mungkin, for some people, ada yang langsung namu, for some people, don't. Jadi, buat yang enggak, kalian bisa, tetap, mengambil, makna lah, di setiap perjalanan kalian, karena itu yang membuat kalian berkembang. Nah, dari situ, kalian bisa, list lagi, apa yang kalian sebenarnya butuhkan, apa yang kalian suka, dan segala macam. ini sebenarnya slide terakhir dari aku, udah lumayan hampir satu jam, kita ngobrol-ngobrol ternyata. Ini satu reminder juga, buat kalian semua, bahwa hidup itu cuma sekali, aku selalu ingetin ke diri aku seperti itu, hidup itu cuma sekali, buatlah yang terbaik. Dan, juga ingat bahwa, life is always worth it. Jadi, apa yang kalian lakukan itu selalu, ada nilainya, ada manfaat, ada, pelajarannya. Jadi, selalu, be grateful, supaya kalian juga bisa, semakin maju ke depannya. Mungkin itu, terakhir dari aku, semoga bermanfaat, dan aku kembalikan ke darah. Oke, terima kasih banyak nih, Kak Vini, materinya sangat menarik. Mungkin kita langsung aja nih, masuk ke sesi Q&A ya, Kak Vini. Yang sudah menyiapkan pertanyaannya nih, dari materi yang disampaikan Kak Vini, boleh banget langsung raise hand, atau, kalau tidak memungkinkan untuk on mic, boleh juga nanya di kolom chat, nanti akan aku bacakan pertanyaannya. Oke, ini udah ada yang raise hand, dari Anissa Aprilia, dari kelas CRA. Boleh langsung ditanyakan Anissa? Silahkan on mic. Iya Kak, makasih kesempatannya. Maaf banget, ini aku belum bisa on camera, soalnya connectionnya lagi jelek. Jadi, saya mau tanya. Seringkali ya, seringkali di sekitar saya itu, teman-teman saya, atau mungkin saya sendiri ya, the fear of missing out. Jadi, kayak, menghadapi the fear of missing out itu sendiri. Jadi, di sekitar kita ini, lagi ada hasil culture, jadi orang-orang kayak berlomba-lomba, ayo kita kerja, ayo kita berkarir yang bagus gitu. Nah, padahal seperti yang Kak Vini tadi tambahkan, bahwa, untuk mendapatkan kekembian-kembian kita, itu kan butuh proses, dan always, it's not always, take a little time gitu ya. Maksudnya kayak, butuh waktu yang banyak banget gitu, yang proses yang panjang gitu. Nah, dan itu seringkali, gara-gara di hasil culture itu, malah bikin kita burn out sendiri. Kayak, kita terpaksa untuk, keep up, catching up with the flow, padahal kita sendiri belum ready. we're not even discover ourselves like totally gitu kan. Nah, menurut Kak Vini sendiri, gimana sih caranya, menghindari hal-hal kayak gitu, menghindari the fear of missing out, dan kita bisa lebih fokus, untuk discover ourselves, tanpa, tanpa, pengen kayak terpaksa, untuk go with the flow, go catching up with the flow gitu. Terima kasih Kak Vini. Oke, terima kasih Anissa. pertanyaannya ini, langsung aku jawab aja ya. Tadi, gimana caranya, supaya kita gak FOMO, fear of missing out, atau kita terjebak dalam hustle culture. Karena, kita ngeliat kanan-kiri, oh, semuanya udah punya penghargaan, kok gue belum gitu. Pasti banyak banget, karena yang berpikir seperti itu. Sebenernya, balik lagi ke dalam, satu pemahaman, bahwa, tiap manusia itu, memiliki tamannya masing-masing gitu. Misalnya, ada yang sukses, di umur 30, ada yang sukses, di umur 19, ada sukses, di umur 50 juga ada gitu. Sebenernya, itu semua, apa ya, adalah sebuah timeline hidup mereka masing-masing gitu. Dan itu gak salah, gak apa-apa. Karena, adanya, hustle culture gitu, malah takutnya, kamu jadi, gak fokus sama, apa yang sebenernya, kamu suka bener-bener. jadi, kalau misalnya untuk, apa, untuk mensiasati itu, kamu bisa pikir lagi, sebenernya, tiap orang tuh punya timeline masing-masing, tapi bukan berarti, kamu sendiri jadi males-malesan gitu, ya ya lah, udah lah, kan dia, jadi bitter gitu loh, jadi gak, jadi gak mau berusaha gitu. Padahal sebenernya, kamu sendiri juga punya timeline-nya. Ketika memang orang lain, misalnya punya, penghargaan sesuatu, coba mulai juga, buat diri kamu sendiri, oh, permak diri kamu gitu, misalnya, ataupun less-less dan segala macam, bukan hustling, yang kayak sampai burn out dan segala macam, cuman, keep it to your pace, tetap ada di, apa namanya, temponya kalian sendiri, bukan berarti, besok dia menang, penghargaan kamu juga besok harus menang penghargaan, gak kayak gitu, cuman jadikan itu juga sebagai motivasi, tapi, juga balik lagi, melakukan itu sesuai dari, temponya kamu juga, karena takutnya juga, kalau misalnya, kamu terlalu mikirin itu, ya itu tadi ya, jadinya burn out, dan takutnya ketika kalian ngikut-ngikut ke orang lain pun, jadi, jadi lose yourself gitu, apakah sebenarnya ini yang kalian pengenin, itu jadi kalian buntu di situ, jadi terjebak, itu kan gak pengen juga, dan dari situ, juga, apa ya, kalau misalnya aku sih, cari motivasinya dari role model, role model kan harus, apa ya, bukan, bukan harus ya, kita harus melihat cara berpikiran mereka juga, bukan berarti timeline yang kita kejar gitu, misalnya kita memang punya, satu orang buat menjadi role model kita, yaudah, kita lihat cara berpikirnya, tapi kan temponya balik lagi, mengikutin ke diri kita sendiri gitu, jadi jangan dipaksain, kalau memang udah capek, kalau memang udah temponya seperti itu, dan be it, masih banyak kok, kesempatan-kesempatan lain juga, dan apa ya, kalau misalnya aku bisa bilang, percaya sama diri sendiri aja sih, dengan kalian percaya sama diri sendiri, kalian be grateful about little things, yang memang kalian sudah lalui, sumpah, itu akan lebih senang lagi, mengerjakan apapunnya gitu sih, mungkin itu jawabannya, untuk Nisa, oke, gimana Nisa, sudah terjawab ya pertanyaannya, oke deh, kita lanjut nih, mungkin ke penanyaan kedua, kalau misalnya ada yang mau bertanya, teman-teman boleh langsung raise hand, karena kapan lagi nih, kita langsung bertanya sama Kak Vini, oke, ini udah ada dua nih yang bertanya, mungkin tadi yang duluan raise hand, dari Putra Aditama ya, dari kelas visual B, mungkin bisa langsung unmute, oke, silahkan Putra, oke Kak, perkenalkan nama saya Putra, Putra Aditama bisa dipanggil Adit, gini Kak, gimana sih, cara kita itu, buat menemukan passion kita gitu, soalnya, apa namanya, dulu tuh saya memikirkan bahwa, hobi saya itu adalah passion saya, ternyata setelah saya cari tahu lagi, gimana, saya tuh bisa bosan dengan hobi saya, sedangkan, kalau passion itu kan, apa ya, menimbulkan suatu gairah gitu, kita tidak bisa hidup tanpa itu, kayak gitu, kalau passion, nah, gimana sih cara menemukan passion kita, apa ada tips, kayak begitu Kak, soalnya, saya lagi overthinking, parah sih disini, gitu, oke Putra, jangan overthinking, nanti jadinya terjebak, nah, untuk passion sendiri, sebenarnya, aku memang ada beberapa pertanyaan sih, kalau misalnya untuk passion, itu yang pertama, coba pikirin, apa hal-hal yang bisa kamu, kamu mau lakukan, walaupun itu, walaupun kamu, memiliki waktu yang sedikit ya, misal kamu sibuk, sesibuk apapun, kamu masih, mau melakukan hal tersebut, kemudian yang kedua, itu coba pikirin, hal-hal yang mau kamu lakukan, walaupun gak dikasih imbalan, jadi bener-bener, come true, from your heart, gitu, yang ketiga, apa, coba, coba bayang, bukan bayangin, coba pikirin, apa hal yang, kamu bisa senang, ketika itu, bisa berimpak, atau memberikan, memberikan, impact kepada orang lain, gitu ya, itu sebenarnya tiga pertanyaan, yang mungkin bisa membantu kamu, in finding your passion, dan sebenarnya passion, ini juga bisa banyak, hobi juga bisa termasuk, passion tapi yang, very light, karena mungkin dari hobi, kamu bisa ngulik itu terus-terusan, tapi ketika bosan, ya memang itu adalah sebuah fase, di manusia aja gitu, mungkin kamu lagi capek, mungkin lagi buntu, mungkin lagi, gak, gak pengen aja, gitu, cuman, at the end of the day, kamu akan kembali ke situ lagi, gitu, mungkin, bisa jadi, passion itu adalah hobi yang elevate, mungkin bisa jadi juga, di, apa yang kamu pelajarin, apa hal-hal yang kamu passionate about, juga gitu, apa yang memancing curiosity, kamu terus-menerus, gitu, dan kamu selalu kepo, 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 pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, jadi akhirnya, kamu pun jadi punya, bensin, ataupun motivasi, yang lebih lagi, di bidang itu, mungkin jawabannya itu sih, Putra, semoga terjawab, oke, semoga terjawab, dan overthinkingnya berkurang ya, Putra, jawaban dari Kalevina tadi, cukup menenangkan juga, tinggal, ceritahu nih, tentang diri kita, gimana baiknya, dan, mungkin overthinkingnya, jangan berlarut-larut gitu ya, betul, betul, ayo keluar deh, overthinkingnya, iya, ayo, semangat Putra, semoga terjawab, kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh, ini masih resen, atau bagaimana, kita mungkin lanjut dulu ya, Putra ya, ke bintang nih, udah, oh, unmute, bisa, oke, ya, jadi kalau misalnya, passion itu lebih dari satu, itu wajar, wajar gak sih Kak? Wajar, wajar, gak apa-apa, boleh, tadi ikigai juga, ikigai juga bisa lebih dari satu, apa yang kamu sukain, bisa lebih dari satu, gak harus pusing-pusing, aduh ini karena, gue punya banyak, harus fokus ke satu kalau, gak juga, kamu bisa banyak hal, yang kamu bisa, passionate about, yang penting itu, memang, kamu rasain sih, dari hati, yang kamu lakukan itu, memang kamu seneng, memang kamu selalu, apa ya, ya memancing curiosity itu, dalam, dari diri sendiri, oke, siap Kak, thank you, sama-sama, oke, thank you Putra, thank you juga Kak, ini atas jawabannya, untuk Putra, selanjutnya nih, kepada Bintang, aku persilakan, boleh langsung unmute, oke, selamat siang Kak Levy, Kak Levy, ya, Vini, panggilan, gak apa-apa, iya, ya izin, orang-orang lagi nama saya Bintang, saya dari kelas Momce, mungkin ada dua pertanyaan ya, untuk Kak Kini ya, untuk pertanyaan pertama, jadi, dalam circle saya, atau dalam lingkungan kampus saya, ada, seseorang yang, saat ini, merasa kayak, itu tersaingi, atau merasa dia itu kayak, apa, iri, karena kita lebih gitu, nah, malah, malah dia di atas gitu, nah, saat kita berada di atas, dia malah jadi kayak lebih, apa, ngejas kita gitu, nah, itu bagaimana kita menyikapi orang kayak gitu, gitu, terus, kedua, ini masih satu orang nih, masih satu orang, jenis orang ini, nah, saya punya, apa tadi yang pertanyaan pertama tuh, future itu ya, yang tadi ada 6 pertanyaan tuh, pertanyaan pertama kan, 5 years tuh, aku ada, aku kan di bidang go engineering ya, aku punya, cita-cita pengen kerja di, pengen kerja di oil and gas gitu, padahal, nah, bulan-bulan ini aku sedang intern di perusahaan manufacturing gitu, terus sebelumnya itu, dia kayak nawarin, kayak penyawalin gitu, di perusahaan oil and gas gitu, nah, saat itu aku mulai kayak, apa, antara, apa, keinginan hati, eh, bukan keinginan hati, ekspektasi, ekspektasi hidup, melawan kenyaman hati gitu, aku mulai berpikir, kalau mungkin ekspektasi hidupnya, kan ke goalsnya nyampe gitu, kan, kerja di oil and gas, apa, intern di sana, tapi, kenyaman hati saya, mungkin akan terganggu, saat aku intern, intern, apa, intern si di sana, dan aku pilih, untuk, memilih, kekenyaman hati, itu, magang nih, manufacturing, manufacturing gitu, nah, menurut Kak Fahini, apakah pilihan saya benar, mungkin sekian, oke, terima kasih bintang, atas pertanyaannya, yang pertama, aku jawab dulu, yaitu, gimana caranya menghadapi, kalau misalnya ada, teman yang, judging ke kamu, ketika kamu, sedang berada di atas, kalau misalnya, kalau misalnya kayak gitu, mau biarin aja, itu adalah satu cara, yang paling simple, bodo amat, karena kenapa, emangnya, berpengaruh sama, si teman kamu itu, karena, kan, apa yang kamu lakukan itu, sebenarnya, tanpa musik, tanpa merugikan dia juga, gitu kan, dan, apa yang kamu lakukan, ya emang, pure, kemampuan diri kamu, dan tunjukin, kalau misalnya ada yang iri, mah, yaudah dia, emang sekedar iri aja, menurut aku, kalau misalnya dia ngejud, dan segala macam, ya birin aja, apalagi, pokoknya, kalau misalnya, aku bisa kasih saran, pokoknya tunjukin aja, memang kemampuan kamu, ngapain dipikirin, apa yang orang lain omongin, kita juga gak bisa bikin seneng semua orang, gitu kan, yang penting, yaudah diri kita aja, kita senengin, karena positif juga, kok gak merugikan orang lain, itu jawaban yang nomor satu, yang nomor kedua, tadi, kamu berarti, kalau misalnya aku simpulkan, kamu itu lebih memilih, comfort zone, kamu dibandingkan, apa yang sebenarnya, kamu impikan, sebenarnya aku juga gak tau, seberapa comfortnya, kamu di bidang manufaktur itu, tapi, ini sebenarnya gak ada salah ya, aku cuma menyarankan, dan bertanya sama diri kamu, karena sebenarnya ini adalah, jalan hidup kamu sendiri, dan tergantung kamu sendiri, aku malah penasaran, kenapa kamu gak, coba, itu internship kan, kenapa kamu gak coba, ada di, oil and gas tersebut, ya mungkin karena, emang itu sih, karena ntar mungkin, dia kan, dia kan, available 2%, gitu, pasti akan, dia mungkin merasa bersaing lagi, jadi kayak, ibarat kata, di satu circle lagi, di satu unit, mungkin, apa sih, mungkin dia, bakal, apa, pengen menjatuhkan aku, atau, jadi saya, kayak kurang yakin sih, kalau emang, maybe, nilain kesempatan, saya mungkin bisa lagi, mungkin bisa, karena itu, tawaran link dia, gitu, jadi aku kayak, oh, I think, dia akan merasa bahwa, wah, lu butuh dari gue nih, itu kan, akan membuat, ya itulah, hidup lagi, berarti ini karena, satu orang, si orang itu, walah, ya kalau misalnya kayak gitu, ya kamu pandai-pandai, melihat itu sebenarnya, worst apa enggak, di pekerjaan tersebut, bisa, membangun diri kamu juga, apa enggak, sebarang beneficialnya, atau juga pekerjaan di oil and gas, kan sebenarnya juga ada banyak ya, pilihannya, mungkin kalau misalnya memang, bukan di kesempatan kali ini, dan karena kamu enggak serak ada orangnya itu, bisa aja kamu coba di tempat yang lain, senang aja, gitu, ya soal hidup, terima kasih ya, gitu, iya, sama-sama, oke, semangat bintang, semangat, dan termotivasi nih, dari jawabannya tadi nih, oke lanjut nih, udah ada yang resen lagi, dari Erlangga Muhar nih, yang tadi juga, udah menjawab pertanyaan di awal ya, boleh silakan di unmute Erlangga, halo kak, aku pengen nanya kak, ya, jadi kan, di usia kita yang, maksudnya, di atas 20 tahun ini, kadang ngerasa kayak, ada kekhawatiran, atau ketakutan, mengenai, kayak, nanti kita sukses ya, atau, ke depannya kita bakalan, hidup kayak gimana, mungkin kan, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, kadang, setiap orang kan, mengeksplore dirinya lagi, semacam kayak, mengupgrade dirinya lagi, supaya, menjadi lebih baik, cuman kan, lama-lama, hal tersebut, atau kekhawatiran tersebut, kan bisa jadi, toxic positif, toxic yang, mungkin, hal positif, tapi lama-lama bisa jadi, toxic gitu loh kak, nah itu tuh, gimana sih kak, cara kita, mengatasi, kekhawatiran tersebut kak, mungkin itu aja sih kak, terima kasih, oke, terima kasih Erlangga, pertanyaannya, berarti gimana caranya, supaya kita, apa ya, bisa, bisa mengatasi pikiran-pikiran tersebut, jujur memang, untuk umur-umur segitu, pasti yang kita pikirin, oh iya nanti kita hidup seperti apa ya, nanti kita sukses apa enggak ya, cuman daripada kita mikirin hal tersebut, itu kita reflect ke diri kita sendiri gitu loh, seberapa, seberapa, apa, kemampuan kita tuh udah ada seberapa sih, dan percayalah bahwa, bahwa hasil itu tidak akan membohongi, apa yang dikerjain gitu, usaha-usaha, hasil itu gak akan membohongi usaha gitu, cuman memang ketika kamu tadi bilang, orang tuh jadi pengen elevate, 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 apa namanya, mencoba hal baru, mencoba ina itu, ina itu, terus jadinya takut toksik, dan segala macam, sebenarnya, balik lagi, ketika kalian, atau kamu udah kenalin jadi kamu sendiri, itu tuh, harusnya kalian juga tahu, sejauh mana sih, diri ini tuh harus berusaha gitu, maksudnya, di bidang apa aja sih, jangan jadinya, karena kamu takut banget, takut banget, misalnya takut banget, gak sukses, takut banget apa, kamu jadinya, spread your, apa namanya, keahlian, itu menjadi gak fokus gitu, menjadi super-super general gitu, walaupun memang sebenarnya, gara-gara pandemi ini, kayaknya, shifting juga ya, behaviornya, menjadi generalis, itu juga bagus-bagus aja, cuman, menurut aku jangan sampai, itu juga menjadi toksik gitu, bahwa, ketika kamu memang, jadinya, mencoba ina itu, ina itu, dan kamu sendiri juga jadi bingung, mau kemana, itu juga hal yang harus kalian reflect, harus kamu reflect lagi lah, kenapa, ngapain gitu, ngapain misalnya, mencoba hal-hal yang sebenarnya, gak kita interest, misalnya, karena, sebenarnya ketika memang, kita takut sukses apa enggak, itu tuh sebenarnya berasal dari, gimana, gimana usaha kita sendiri, mau itu di satu pekerjaan, mau itu di, keahlian-keahlian, kita gitu, tapi, memang, tadi lagi ya, ketika memang kita mempunyai hope, gitu tuh, pasti harus expect, expect low gitu ya, expect less gitu sebenarnya, jadi, ketika, kamu misalnya gak, 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 gak menyentuh, reach target A, kamu tuh masih punya plan B, untuk reach target B, tapi, itu masih dalam, ranah yang kamu suka, ranah yang kamu passionatable, jadinya, kamu juga menjalani hari-harinya, itu tetap, seneng gitu, tetap fulfill, tetap satisfy gitu, karena, mungkin banyak banget ya, kita dengar tuh, banyak jalan menuju Roma gitu, ya itu memang banyak banget, hal yang bisa kamu jalanin, jangan berarti, kamu juga jadi hustle, hustle yang kayak hustle culture, dan segala macam, tapi gak mikirin kemampuan diri sendiri, jadi, dari tadi, itu sebenarnya, aku pengen kasih tahu, bahwa, kita tuh juga harus bisa mengontrol, diri kita sendiri gitu, jangan, iri sama orang lain, jangan takut-takutan gitu rasanya, tapi, gimana cara mensiasatinya, boleh mimpi, boleh punya impian, hope, tapi, coba punya plan B, plan B nya, yang juga tetap menguntungkan, buat kalian, gitu, yang terpenting itu, usaha, hasil gak akan membohongi usaha, gitu, semangat ya Erlangga, oke, semoga terjawab ya Erlangga, dan semangat terus nih, yang penting, harus knowing yourself dulu, kemampuannya seperti apa, dan jangan terlalu mendengarkan kata orang, gitu ya, karena, kesempatan itu ada di mana aja, jadi, yang pertama harus, mengenali diri sendiri, tapi gak boleh juga ragu, sama kemampuan diri sendiri, gitu ya, selanjutnya nih, Kak Vini, ada pertanyaan dari kolom chatbox, dari Siti Ayu Lestari, kelas CRB, Hai Kak, aku mau tanya, untuk mencari tahu, apa yang kita sukai atau tidak, itu kita kan harus eksplor, tapi di kondisi pandemi saat ini, aku jadi terbatas, buat eksplor apa yang aku suka, gimana kira-kira cara mensiasatinya? Menurut aku, manusia itu kan adalah satu, makhluk hidup yang gampang beradaptasi, dengan adanya pandemi yang udah mulai, hampir dua tahun, berbagai macam, cara juga dilakukan oleh, orang-orang, bisa, manusia-manusia lain, atau orang-orang lain, bisa experience through online, sebenarnya walaupun memang berbeda, dengan kalau misalnya kita temu, bertemu gitu ya, maksudnya physically, tapi ya, kita harus beradaptasi di kondisi yang seperti sekarang, jangan ini menjadi limitasi kalian, karena, apa sih sebenarnya, yang bisa dilakukan gitu saat pandemi, wah kalian kalau misalnya lihat, mungkin di Coursera, ataupun situs-situs belajar yang lain, kalau misalnya mau eksplor dan pengen belajar, itu tuh banyak banget di sana, terus, aku juga kemarin habis lihat, banyak banget kampus-kampus di luar sana, yang menggratiskan, satu sesi, mata kuliahnya dia, dan itu ditayangin di YouTube, itu kalau misalnya pengen saya tahu, misalnya kalau misalnya aktiviti-aktiviti lain, kalau misalnya kalian tahu, ada satu, apa namanya, entiti untuk mengasah kreativitas gitu, dengan painting, ataupun dengan apa gitu, itu juga ada kelas-kelasnya, misalnya kamu pengen coba olahraga, ada kelas onlinenya juga, menurut aku, dengan adanya pandemi ini, nggak memikirkan kita untuk mencoba, banyak hal-hal, cuma, bukan cuman ya, tapi gimana cara kita pengen, mencari tahu tentang itu aja sih, itu malah di internet, lebih banyak lagi, dan bisa worldwide ya, menurut aku, itu, semoga terjawab, Siti Ayu Nesari. Iya, semoga terjawab ya, Siti, atas pertanyaannya, mungkin, tadi yang disampaikan sama Kavini itu, 100% betul, bener banget, karena, jaman digital ya, Kavini apalagi sekarang, jaman digital, semua bisa kita akses, lewat internet, kalau misalnya merasa, dengan bertemu teman secara langsung, in person, menambah networking, atau pengetahuan kita, itu mungkin kita bisa juga nih, keep in touch sama teman, walaupun, hanya lewat chat gitu ya, kita nanya gimana kabarnya, sekarang di mana, dari situ juga kita bisa explore juga loh, Siti Ayu, jadi, semangat terus. Nah, ini tadi udah ada yang resen juga nih, dari Charles Sanjaya, boleh langsung bertanya. Iya, Kak, karena mau nanya, Kak, ke Kak, ini ya, jadi ada, satu kondisi nih, mengasih kondisi, kondisinya ini, kita udah bekerja di tempat yang udah, kita pengen-pengen dari dulu, tapi, ada beberapa problem yang, membuat, membuat kita tuh, terdistrak karena itu, misalnya, kita punya masalah sama, kolega, nah, kalau kakak sendiri tadi bilang, bodo amat aja gitu, lain bodo amat nih, biasanya kalau, kakak ditaruh di posisi kayak gitu, misalnya di, jadi manusia, biasanya kakak, misalnya gimana? Oke, oke, oke. Ini memang, kalau misalnya di situasi, di mana kita punya kolega yang, kita punya clash lah ya, sama kolega tersebut. Menurut aku, kalau misalnya, ini kan suatu pekerjaan ya, kita juga enggak, kita juga bekerja sama itu orang, kita juga punya, apa ya namanya, selalu bertemu sama dia, dan segala macam, dan kalau misalnya ada masalah, pastinya juga jadi enggak enak. Kalau misalnya dari pekerjaan, dan juga experience aku, aku memang kebetulan ada di satu pekerjaan, dulu ya, waktu di agency, itu aku ada di satu pekerjaan, yang memang enggak besar-besar banget, bukan korporat, jadi aku bisa dengan mudah, menyampaikan kondisi aku itu, dengan atasan aku gitu. Sehingga, kan sebenarnya yang punya andil, untuk melihat itu, membenahi itu semua, itu tuh dari atasan kitanya lagi. Pasal memang masalahnya itu, bukan personal gitu ya. Masalahnya misalnya, datang dari pekerjaan juga. Itu bisa jadinya, bercerita, ataupun share ke HR-nya, atau ke atasannya gitu, bahwa sebenarnya kamu tuh, lagi punya masalah apa sih, misalnya gitu. Mungkin, kalian juga bisa mengkomunikasikannya, dengan cara, gue tuh suka banget, sama pekerjaan ini, tapi kenapa, si orang ini tuh, begini-begini-begini, dan itu menghambat, menghambat kinerja kalian gitu. Misalnya itu, harusnya, atasan ataupun HR itu, selalu terbuka ya, untuk kalian, dan penelenggaraan itu. Karena, gak pengen juga kok, apa namanya, satu orang gitu, satu pekerjanya, itu merasa gak, gak merasa gak nyaman, karena ada satu hal, yang gak mengenakan. Pasti, mereka juga pengen cari jalan keluar. Gitu, Charles. Selamat mencetak. Dikomunikasikan aja gitu ya. Iya. Jadi pendem. Makasih kak. Iya, sama-sama. Oke, thank you Charles, pertanyaannya, mungkin aku langsung lanjut nih, ada pertanyaan dari Nurul Husna, lewat chatbox, mau bertanya, jadi, ada orang nih kak, yang punya passion itu, passion dan minat itu banyak, dan karena orang tersebut, mudah merasa bosan, seperti ingin banyak mencoba berbagai pekerjaan, sehingga tidak terlalu fokus, atau komitmen, dengan pekerjaan yang saat ini dijalankan. Apakah sikap tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif, bagi orang tersebut, dan bagaimana cara mengatasi sikap tersebut? Terima kasih. Oke, memang jawabannya passion itu, bisa banyak, bisa lebih dari satu, cuman ketika, ketika kita passion, kita tuh pasti ada momen, kita balik lagi, dan kita fokus, kita ke dalam situ. Jadi ketika, memang, hasilnya itu adalah, main slug, main encok, kalau bisa dibilang, kamu tuh jadi, setengah-setengah, kalau bisa dibilang. Dan negatifnya adalah, kamu punya sirih khas, kamu bosenan, dan itu sebenarnya hal yang bisa kamu tackle. Ketika kamu bosen melakukan sesuatu, at the end of the day, atau next, beberapa bulan kemudian, kamu balik lagi, apa enggak, ke ranah tersebut. Kalau misalnya memang bisa balik lagi, berarti, that's what you're passionate about, tapi kalau misalnya, passionnya itu, di, apa namanya, berpindah, bukan berpindah ya, bosen dan cepat-cepat terus, ya, pikir-pikir lagi, mungkin itu hanya sekedar hobi, dan kalian suka, gitu, karena passion itu mungkin levelnya itu lebih tinggi, daripada hobi, di mana kalian bisa, tetap terus, melakukan hal tersebut, memiliki rasa, yang, motivated, karena apa yang kamu lakukan itu, itu sih sebenarnya, mengatasinya, oh ya, tadi ditanyakan juga, mengatasinya seperti apa, kalau misalnya bosen, sebenarnya, mengatasinya dengan cara, kalian harus tahu diri kalian sendiri, yang sebenarnya kalian suka, itu apa, yang sebenarnya menjadi kearian, kamu itu apa, yang kalian curious, terus itu apa, mungkin bisa dari situ dulu sih, know yourself, gitu. Oke, wah menarik banget tuh, nurul jawabannya Kak Vini, jadi mungkin yang pertama, bisa menerapkan, saran yang tadi Kak Vini, kasih itu, kita bisa list out, kira-kira hobi-hobi kita itu apa, dan kira-kira, dalam proses pencarian passion ini, gak apa-apa untuk menjalankan banyak hal ya Kak, tapi, mungkin dengan kita merasa bosan itu, ada pertanda, oh ternyata itu bukan, passion kita yang sesungguhnya, gitu, hanya hobi, karena balik lagi, passion itu, tingkatnya lebih tinggi dari hobi, gitu ya. Yes. Oke, nah ini mungkin, penanya terakhir ya, dari Saniyah, karena waktunya juga sudah, cukup mepet, mungkin boleh langsung bertanya, Saniyah, oke, mungkin Adam juga nanti mau bertanya sedikit, boleh ya. Oh Adam lagi. Oke, makasih banyak untuk, untuk kesempatannya, ini, one-one of juga, belum bisa on camp, jadi, terkait sama, pembahasan tadi ada hasil kultur, terus juga ada, apa, FOMO, fear of missing out, juga ada tentang, kayak, khawatiran tentang, nggak sukses di masa depan, itu kan emang, bagian dari, kuat life crisis ya, dari yang aku tangkap ya. Nah, tapi kadang, juga, yang jadi, pertanyaanku, bingung gitu loh, caranya misalnya, kita udah tahu nih, kalau misalnya, our productivity doesn't define our world gitu, maksudnya, udah tahu, tapi gimana caranya, ngere-mind diri, kalau misalnya, kita males-malesan, sama kita istirahat tuh, dua hal yang berbeda, dan gimana caranya, ngebedain, realis, bersikap realistis, sama bersikap pesimistis gitu, Kak. Oke, pertanyaan, cukup menarik. Yang pertama, berarti gimana caranya, untuk membedakan, kita istirahat, sama kita males-malesan, yang kedua, ketika kita realis, dan mesimis gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita, kita males-malesan tuh, kita punya, to do nih, rasanya, bukan rasanya, kita sebenarnya, punya to do list, tapi kita males kerjainya, dan kita menunda itu, sampai besoknya. Itu berarti, dan kita cenderung mengerjakan, misalnya main game, dan segala macam. Kalau sebenarnya kita, neglecting, kewajiban yang harusnya kita lakukan gitu, nah itu udah, masuk ke atas malesan gitu. Kalau misalnya kita istirahat, kasih, ada waktunya gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya memang, mau cuti gitu, misalnya udah, itu adalah waktu istirahat, tapi ketika kita males-malesan, itu datangnya juga dari kita, yang kayak, aduh males banget, ngerjain ini gitu. Ketika istirahat ya, I take a moment, to istirahat, supaya bisa, berpikir dengan jenih lagi, sampai akhirnya nanti, bisa bangun, dan ngerjain itu gitu. Mungkin, emang beda tipis, serasanya, cuman, itu semua sebenarnya, ada di pala kita sendiri, kok ketika kita emang, ngerasa, aduh males-males, cuman guler-guler, main HP, dan segala macam. Kalau istirahat, emang kita, aduh capek bentar gitu. Itu tuh ada, ada, ada death ceiling, dan that kind of moment, di dalam kepala kita sendiri sih, untuk si cap, untuk si istirahat juga, males-malesan. Dan yang kedua, sorry tadi, berarti ke, untuk membedakan, realis, dan juga pesimis, gitu bukan sih? Iya kak. Membedakan. Oke. Kalau misalnya pesimis itu, kalian mikirnya, ayolah udah pasti gak dapet nih. Gitu. Selalu, berpikir negatif, dengan diri sendiri, itu udah pesimis namanya. Dan kayak, aduh, ini gak bisa nih rasanya. Oh ya, ini juga ada momen menarik sih, untuk berbicara soal pesimis. Ketika memang kita mikirin, hal-hal misalnya, aduh gue gak dapet sini, aduh gue gak bisa sini, ngomong di hadapan publik, misalnya, aduh gue gak bisa sini, ngerjain ini. Itu, yang aku pahami sekarang, kita tuh bisa shaping, apa namanya, kita bisa shaping, our self, gitu. Ketika kita mikirin hal tersebut, itu nanti bisa jadi kejadian, limiting belief, gitu. Dulu, aku, misalnya, sering banget mikir, bahwa, gue gak bisa banget ngomong di hadapan publik, ternyata itu terus, terus kepala aku amini, sampai akhirnya, I limit myself, dan akhirnya bener, aku susah banget, untuk ngomong di hadapan publik. Padahal, ketika emang kita ngomongin biasa aja, itu tuh, kita bisa-bisa aja, dan kita bisa pede, Dan kalau misalnya, pesimis, itu tuh jadinya, agak limiting our self, dan takutnya jadi kejadian, Gak mau dong, kita kejadian, hal-hal yang memang kita sudah, apa namanya, kita, kita, kita pikir jelek, gitu sebenarnya. Dan, kalau misalnya realis, sebenarnya itu kembali kepada situasi dan kondisi kamu saat itu. Misalnya, oh, kamu misalnya pengen, misalnya ya, ini yang ada di kepala aku, langsung aja, oh, kamu pengen kerja di, di Singapura, gitu, misalnya, tapi ternyata uangnya belum cukup, berarti kan kamu harus menunda itu. Nah, itu adalah yang realis, maksudnya ada situasi kondisi yang memang, membuat kamu, gak terus, terusin decision kamu, karena emang adanya habatan, dan segala macam. Ataupun, kamu pengen bekerja di mana, tapi gak bisa, karena keluarga juga gak bisa ditinggal, dan segala macam. Itu ada hal-hal yang, bisa dikonsiderasi, menjadi konsiderasi, ketika kita berpikir gitu, realis, gitu. Kalau pesimis, ya itu tadi ya, udah self-doubt sendiri, dan jadinya merendahkan kemampuan diri sendiri. Beda kok sebenarnya, taraf dan levelan dari realis, dan juga pesimis gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, dan juga Kak Vini atas jawabannya, karena tadi merupakan pertanyaan terakhir, maka sesi Q&A juga telah selesai. sebagai penutup sesi Q&A, mungkin aku persilakan nih Kak Vini, untuk menyampaikan pesan atau motivasi, teman-teman studi independen, Kampus Merdeka hari ini. Oke, buat teman-teman semua, teman-teman Kampus Merdeka, kata-kata dari aku sebenarnya, tadi mungkin ya di slide terakhir aku, itu juga cukup menggambarkan, bahwa kalian itu cuma punya, hidup itu sekali, make the best out of it, dan semoga kalian bisa, have a meaningful life, dari apa yang tadi aku paparin sih, semoga kalian tetap termotivasi, untuk bisa menjadi independen, dan juga bisa membuat, your meaningful life, dari diri kalian sendiri. And always be happy. Terima kasih.